Pemirsa bermotif dendam lama, dua pria di Sumedang menganiaya juru parkir. Kejadian penganianan tersebut rekam CCTV yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di sekitaran lahan parkir Bank BRI Unit Cimanggung, Desa Sindanggali, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam kurun waktu 1x24 jam saat reskrim Polores Sumedang akhirnya berhasil menangkap dua orang pelaku penganiayaan juru parkir di Desa Sindanggalih, Kejabatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kedua pelaku yang sempat melarikan diri tersebut tertangkap di wilayah Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pihak petugas tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan dan penangkapan karena identitas dan ciri-ciri kedua pelaku sudah dikantongi pihak kepolisian dari bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Korban berinisial IN diketahui sebagai juru parkir di area tersebut dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Cikopo Cicalengka, Kabupaten Bandung karena mengalami luka berat di sekujur tubuh. Kapolres Sumedang AKBP Indra Setiawan mengatakan motif pelaku menganiaya korban dikarenakan dendam lama. Menurut pengakuan tersangka dirinya sebelumnya pernah dianiaya oleh korban. Ada pun untuk motifnya sendiri berdasarkan perdalaman yang kepercayaan yang kita lakukan bahwa terkait dengan dendam kalau para pelaku ini dendam terhadap dulu sebelumnya pernah perakuannya dianiaya oleh korban. Namun pinjaden itu juga tidak ada laporan penjara. Akibat perbuatannya telah menghilangkan nyawa seseorang kini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diganjar dengan hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV